Petugas Satwa PP Turtabawaslu Kota Cimahi ngelakonan penartiban alat peragakampanye ilegal di lelawak kebon kopi kota Cimahi, Poer, Rebonu, Anyar, Kaliwat. Ketak-ketak ngabongkaran APKT dilakonan lantaran ngarempak aturan turtangge mehan kaendahan tata kota. Sejumlah petugas di Satwa PP Turtabawaslu Kota Cimahi ngelakonan penartiban alat peragakampanye anu teboga izin atau ilegal di jalan kebon kopi kota Cimahi, Poer, Bo, Burang. Hiji-hiji APK anu dipasangkan dinatihang listrik dicabutan ku petugas. Lianti gitu sepanduk parpol anu dipasang dinatangka serta tembok imah warga sacara iregalge dicabutan ku petugas. Lianti teboga izin lantaran taca nincak mangsa kampanye etaketak masang APKT ngemehan kaendahan kota. Kita itu yang paling utama adalah memang untuk sepanduk-sepanduk parpol tapi tidak menutup kemungkinan. Ada tetap menutup kemungkinan, ada tetap menutup kemungkinan sepanduk-sepanduk yang lain yang melanggar asuran ketat kita juga. Ini adalah sudah hari yang ketiga, nanti terakhir mungkin besok untuk bersama di Damping Purwawang. Tina etaketak nartibikin APK ilegal anu ges lumangsung tirupoe katemperna kenteh petugas ngamankin 10 ribu APK ilegal. Petugas geng ngegehingka para calon anu sejam maju di napileg sangkan tuhu kana aturan anu berlaku. Yuwana Kurniawan, Bandung TV